Cersil kisah tiga negara jilid 36. Sementara itu utusan yang dikirim Fa Zeng kembali ke Luo Cheng untuk melaporkan, Zeng Du menasehati Liu Zeng untuk membakar seluruh padang rumput dan seluruh bukit antara Luo Cheng dengan Cheng Du. Dia juga meminta agar lumbung-lumbung beras dikosongkan dan tanah pertanian di bumi hanguskan. Seluruh rakyat akan dipindahkan ke Cheng Du dan mereka akan bertahan di dalam kota itu serta tidak keluar menyerang. Berita ini menyebabkan Liu Beis dan Zuge Li yang khawatir, karena hal ini akan membuat pasukan mereka dalam posisi berbahaya, tetapi Fa Zeng hanya tersenyum saja. Jangan khawatir, rencana ini dapat menyebabkan pukulan besar bagi pasukan kita, tetapi hal ini tidak mungkin terjadi. Liu Zeng tidak akan melakukan hal itu, kata Fa Zeng. Segera mereka mendengar kabar bahwa Liu Zeng tidak menjalankan rencana ini, dan ini membuat Liu Beis lega. Lalu Zuge Li yang berkata, jika begitu maka sekarang kita harus segera merebut Mian Zhe Hu, karena setelah kota itu dikuasai maka Cheng Du sudah pasti akan menjadi milik kita. Liu Beis lalu memerintahkan Wang Zong dan Wei Yan membawa pasukan dan segera merebut Mian Zhe Hu. Ketika Komandan Mian Zhe Hu, Zhe Iguan mendengar pengerahan pasukan ini, dia memerintahkan Lian segera keluar untuk melawan mereka. Lian keluar membawa 3.000 prajurit. Kedua pasukan segera mengatur formasi dan barisan masing-masing. Wang Zong lalu menantang duel dengan Lian. Mereka bertarung lebih dari 50 jurus dan tidak ada satupun yang menang. Zuge Liang yang melihat hal ini segera memerintahkan agar Gong dipukul dan Wang Zong pun kembali ke dalam pasukannya. Ketika Wang Zong kembali dia berkata, Zuge Jiang si, kenapa kau memerintahkan aku mundur di saat aku mulai dapat mengatasi perlawanan musuhku? Karena aku lihat Lian tidaklah mudah ditundukan dengan kekuatan. Esok hari jika Lian menantang duel maka kau harus menerimanya. Lalu kau harus berpura-pura mundur menuju bukit. Di sana akan ada kejutan menunggunya. Wang Zong setuju untuk menjalankan rencana ini dan keesokan harinya dia setuju menerima tantangan Lian. Setelah 10 jurus, Wang Zong dan pasukannya berpura-pura mundur karena kalah. Lian yang merasa di atas angin segera mengejar mereka menuju daerah berbukit. Tiba-tiba dia seperti tersadar akan adanya bahaya dan segera memerintahkan pasukannya berbalik. Tetapi belum sempat dia mundur, Wang Zong dan pasukannya sudah berada di belakangnya. Dari bukit di belakang Wang Zuge Liang muncul dan berkata, kau lebih baik menyerah. Jika tidak, maka pasukanmu akan dihancurkan oleh para pemanah yang semuanya ingin membalaskan dendam pangton kami. Lian yang melihat bahwa di belakangnya ada Wei Yan dan di depannya ada Wang Zong serta di sekelilingnya banyak pasukan pemanah segera membuang senjatanya dan memutuskan menyerah. Tidak ada satu prajurit pun yang terluka hari itu dan Lian segera dibawa ke hadapan Liu Bei yang memperlakukannya dengan baik. Lian akhirnya bersedia untuk mengabdi pada Liu Bei. Lian J.G. bersedia unut membujuk agar Feiguan menyerah. Walaupun dia ada hubungan keluarga dengan Liu Zeng, tetapi Feiguan dan aku adalah teman dekat. Ijinkanlah aku pergi dan membujuknya. Segera Lian diizinkan untuk pergi dan mencoba membujuk Feiguan untuk menyerah. Lian akhirnya berhasil meyakinkan Feiguan dan pintu gerbang kota pun dibuka dan Liu Bei memasuki kota. Segera setelah Liu Bei masuk ke Mian Z.H.U.D.I.A. kemudian langsung merencanakan penyerangan ke Changdu. Ketika hal ini terjadi datanglah utusan dari pos perbatasan memberitakan, ada pasukan besar mendekat dari arah timur di bawah pimpinan Machao, Madai dan Yangbo. Mereka menyerang benteng perbatasan dan benteng itu akan segera kalah jika bantuan tidak segera dikirimkan. Kita memerlukan Zhang Fei dan Zhao Yun untuk menghadapi hal ini, kata Zuge Liang. Tetapi Zhao Yun sedang pergi hanya Zhang Fei yang ada di sini dan mari kita segera kirimkan dia. Jangan katakan apapun, tuanku. Biarkan aku membuat semangatnya memuncak dan dia akan memberikan kemenangan pada kita, kata Zuge Liang. Segera Zhang Fei mendengar ada bahaya ini, dia segera masuk dengan tergesa-gesa dan berteriak, Aku harus berpamitan kakakku. Aku akan pergi melawan Machao ini. Tetapi, Zuge Liang berpura-pura tidak mendengar hal ini dan berkata pada Liu Bei, Machao telah menyerang benteng di Jiameng dan kita tidak mempunyai siapapun untuk memukul mundur mereka. Tidak ada yang dapat melawannya kecuali kita meminta Guan Yeu agar kemari dari Jingzhou. Guan Yeu pasti dapat mengalahkannya. Kenapa kau menyekpelekanku, Jiang si teriak Zhang Fei? Bukankah aku pernah memukul mundur ratusan ribu tentara hanya dengan teriakanku? Pikirmu aku tak mampu melawan si bodoh Machao itu? Zuge Liang berkata, tetapi ketika kau memukul mundur musuh kala itu, kau berhasil karena musuh ragu. Jika mereka tidak ragu maka kau tidak akan dapat selamat begitu mudahnya. Sekarang seluruh dunia telah mengetahui mengenai Machao dan enam pertempuran di sungai Wei dan juga bagaimana dia membuat Cao Cao harus memotong janggutnya dan membuang jubahnya. Machao hampir saja membunuh Cao Cao. Tugas ini bukanlah tugas yang ringan dan bahkan Guan Yeu mungkin saja gagal. Yang penting aku ingin pergi dan jika aku tidak dapat mengalahkan orang ini, aku akan menerima konsekuensinya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi jika kau menuliskan niatmu sebagai bukti. Aku juga akan meminta tuan kita membawa pasukan sebagai pasukan pendukung di belakangmu. Dia dapat menyerahkan tugas menjaga kota ini di tanganku sampai Cao Yun kembali. Aku juga ingin pergi, kata Wei Yan. Wei Yan diizinkan untuk membawa 500 prajurit berkuda mendahului Zheng Fei sebagai pasukan pengintai. Wei Yan tiba lebih dahulu di Jiameng. Di mana dia di sana langsung berhadapan dengan pasukan Yang Bo. Mereka bertempur selama satu jam dan akhirnya Yang Bo tewas di dalam pertempuran ini. Setelah ini Wei Yan berambisi unut, mencoba mengambil kesempatan menghadapi Machao dan membuat jasa. Lalu dia terus masuk ke daerah musuh tanpa menunggu pasukan utama. Kemudian dia melihat bahwa musuh telah menyiapkan formasi bertempur. Pemimpinnya adalah Madai, Wei Yan mengira di alah Machao, dia segera menerjang ke arah Madai. Segera sebelum Wei Yan sampai, Madai segera membalikan kudanya dan kabur, Wei Yan segera mengejarnya dari belakang. Tetapi, tiba-tiba Madai berbalik dan melepaskan anak panah, Wei Yan yang terkejut dan tidak siap segera terluka di tangan kirinya yang tertancap anak panah itu akhirnya Wei Yan segera berbalik dan kabur. Pada saat ini, Madai dan seluruh pasukannya mengejar Wei Yan yang mencoba melawan sebisanya dengan kelima ratus prajurit berkudanya. Tetapi karena dia terluka dan kalah jumlah maka segera dia terdesak. Di saat dua yang kritis tiba-tiba terdengar suara teriakan yang dapat mengetarkan angkasa dan membelah bumi. Pasukan burung muncul di atas bukit dan dengan segera menerja menuruni bukit menuju arah pasukan Madai. Zhang Fei baru saja tiba. Ketika dia mendengar suara pertempuran, dia segera naik ke atas bukit dan melihat apa yang terjadi, kemudian dan melihat bahwa Wei Yan terluka. Segera Zhang Fei berusaha menolong temannya itu. Madai yang melihat ada pasukan dari atas bukit menuju ke arahnya segera menghentikan pertempuran dan memerintahkan pasukannya kembali menyusun formasi dan bersiap menghadapi musuh. Zhang Fei setelah mendekat lalu berkata, Siapakah namamu? Aku adalah Madai dari Ksiliang. Karena kau bukanlah Macao, cepatlah pergi, kau bukanlah tandinganku. Kau beritahukanlah pada Macao bahwa Zhang Fei Darian berada di sini. Berani sekali kau bersikap seperti itu padaku teriak Madai dengan penuh hamarah. Dan dia segera menerjang ke arah Zhang Fei dengan tombaknya. Zhang Fei langsung menahan serangan Madai itu, awalnya dia mengira serangan ini akan sangat lemah tetapi Zhang Fei cukup merasakan bahwa kekuatan serangan ini sangat besar. Lalu dia tidak lagi menganggap penting Madai. Tetapi Zhang Fei yang memang tidak mau berdua dengan Madai segera menebaskan bagian batang tombaknya dan memukul Madai hingga terjatuh dari kudanya. Madai yang terjatuh hanya dengan sekali pukul saja segera mengetahui bahwa Zhang Fei memang bukanlah lawannya. Zhang Fei sebenarnya berniat untuk menangkap Madai dan ketika Madai kabur dia ingin mengejarnya dan menangkap prajurit duanya. Tetapi tiba-tiba ada berteriak, Adikku, jangan kau kejar mereka. Yang berkata adalah Liu Beis dan Zhang Fei pun berhenti serta kembali ke kemahnya. Aku tahu kau gampang marah sehingga aku mengikutimu. Karena kau telah berhasil mengalahkannya, kau lebih baik beristirahat dan bersiap untuk bertempur esok dengan Macao. Bunyi genderang perang esok paginya menandakan kedatangan Macao. Liu Beis melihat formasi pasukan musuh dan di barisan paling depan Macao duduk di atas kudanya. Dia mengenakan hal yang berhiaskan lambang singa dan baju zirahnya berwarna perak serta dia mengenakan jubah putih. Penampakannya sungguh luar biasa gagahnya dan Liu Beis menatapnya dengan penuh kekaguman. Dia memang seperti apa yang orang-orang sering katakan, benar-benar Macao yang gagah perkasa. Zhang Fei akan segera keluar melawan, tetapi Liu Beis mencegahnya dan berkata, Jangan, belum saatnya kau keluar. Di bawah tembok benteng, Macao terus menantang Zhang Fei sementara di atasnya Zhang Fei kesal menunggu. Zhang Fei lalu meminta keluar melawan lagi tetapi lagi dua Liu Beis mencegahnya dan memintanya menunggu. Hal ini terjadi sampai beberapa kali hingga tengah hari di mana Liu Beis kemudian melihat bahwa pasukan Macao telah kelelahan. Saat itu dia memutuskan bahwa Zhang Fei boleh keluar untuk melawan. Segera Liu Beis memilih 500 prajurit berkuda yang terbaik untuk menemani adiknya keluar benteng. Macao melihat bahwa Zhang Fei datang dengan pasukan kecil segera memerintahkan agar pasukannya mundur beberapa langkah dan beristirahat. Zhang Fei lalu berhenti dan dengan tombak ularnya dia maju. Apakah kau tahu siapa aku ini? Teriak Zhang Fei, aku adalah Zhang Fei Darian. Macao menjawab, keluarga ku telah menjadi bangsawan selama beberapa generasi. Aku tidak mungkin mengenal orang rendahan seperti dirimu itu. Jawaban ini membuat Zhang Fei sangat marah dan kemudian mereka berdua lalu saling menerjang maju, kedua tombak saling beradu. Kekuatan kedua orang ini sangat besar, sedemikian besarnya sehingga ketika tombaknya mengenai bumi maka tanah akan retak dan ketika ditebaskan di udara, debu-debu berterbangan ke satu sisi saja. Zhang Fei lebih suka menggunakan tombaknya untuk menusu sedangkan Macao lebih suka menebaskan tombaknya. Macao yang lebih lincah dapat menghindari tusukan tombak ular Zhang Fei sedangkan Zhang Fei yang lebih kuat dapat dengan mudah menahan tebasan tombak Macao 100 jurus telah berlalu dan tidak ada yang berhasil menang. Benar-benar seorang pemimpin seperti Singapadanggurun, kata Liu Bees dalam hati. Tetapi Liu Bees takut sesuatu terjadi pada Zhang Fei, segera dia membunyikan gong sebagai tanda menghentikan pertempuran. Lalu akhirnya Macao dan Zhang Fei kembali ke tempatnya masing-masing. Titik. Zhang Fei mengistirahatkan kudanya untuk beberapa saat lalu dia melepaskan helemnya dan baju zirahnya serta hanya mengenakan bandana merah di atas kepalanya serta memakai baju saja dia naik ke atas kudanya lagi dan keluar. Macao juga keluar dan pertarungan dilanjutkan. Saat ini Liu Bees takut bahwa adinya berada dalam bahaya, dan dia segera mengenakan pakaian perangnya dan mempersiapkan senjatanya juga akhirnya keluar benteng. Dia melihat mereka bertarung dengan sangat sengitnya, tanah di sekitar tempat mereka bertarung hancur terkena tenaga yang luar biasa, pepohonan juga tumbang dan beberapa bagian sisi tembok benteng juga rusak akibat pertempuran mereka. Mereka masih beradu seratus jurus lebih sampai akhirnya Liu Bees melihat adiknya dan Macao telah saling menyerang membabi buta. Kuda-kuda mereka terluka dan pakaian mereka berdua telah terkoyak-koyak. Liu Bees membunyikan gong lagi karena takut adiknya terluka parah dan akhirnya pertempuran hari itu selesai. Pada saat itu malam hari telah tiba dan Liu Bees berkata pada adiknya, kau lebih baik beristirahat hari ini. Macao adalah musuh yang kuat. Lawanlah lagi dia esok hari. Tetapi Zheng Fei merasa kesal tidak dapat mengalahkan Macao. Dia berkata, tidak, aku tidak percaya tidak dapat mengalahkan tikus dari padang pasir itu. Aku akan mati dan tidak akan kembali jika tidak dapat mengalahkannya. Tetapi sekarang telah malam, kau tidak dapat berdua dengannya, kata Liu Bees. Biarkan prajurit membawa obor dan kita dapat bertempur di malam hari, kata Zheng Fei. Macao lalu menaiki kuda baru dan sekarang dia keluar dan berteriak, beranikah kau bertarung denganku di malam hari, Zheng Fei. Zheng Fei lalu langsung menaiki kuda Liu Bees yang masih segar dan segera keluar untuk melawan. Jika aku tidak menangkapmu, aku tidak akan kembali ke dalam benteng, kata Zheng Fei. Dan jika aku tidak mengalahkanmu, aku tidak akan kembali ke kemahku, kata Macao. Kedua belah pasukan saling memberikan semangat bagi para pemimpinnya. Mereka berbaris dan menyalakan ribuan obor sampai malam tampak seterang siang hari, dan kedua jenderal hebat itu memulai lagi duel mereka. Zheng Fei sekarang sedang sangat bersemangat. Dia menyerang secara mengebu-gebu dan Macao dengan bersusah payah mencoba menghindari serangannya. Suatu kali dia melihat ada kesempatan menyerang dan segera mengeluarkan jurus terhebatnya, tombak halilintar dan serangan itu berhasil mengenai Zheng Fei, tetapi bukan main terkejutnya dia. Zheng Fei tidak terjatuh, dia berhasil menahan tombak itu dengan badannya dan kemudian dengan marahnya Zheng Fei mengambil tombak itu dan mematahkannya dengan kedua tangannya. Walaupun begitu Zheng Fei mengalami luka pada tulang rusuknya. Melihat hal ini Macao mulai sadar bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan musuhnya ini hanya dengan kekuatan saja, jadi dia berpikir untuk menggunakan siasat. Dia berpura-pura kalah dan mundur sehingga membuat Zheng Fei mengejarnya. Dia mengambil sebuah pisau tembaga yang sangat ringan dan bersiap untuk menggunakannya pada Zheng Fei yang mengejarnya. Zheng Fei yang mengejarnya telah tahu bahwa mungkin ini adalah perangkap dan dia sangat berhati-hati. Ketika akhirnya Macao melemparkan pisau itu, Zheng Fei berhasil mengelak. Lalu Zheng Fei sekarang yang membalikan kudanya dan giliran Macao yang mengejarnya. Zheng Fei lalu segera mengeluarkan busurnya dan memanah Macao. Tetapi Macao yang sigap segera menghindar. Akhirnya kedua jenderal kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu Liu Beis maju ke garis depan dan berkata, Dengarkan aku, Macao. Aku selalu memperlakukan orang dengan baik dan adil. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan mengambil keuntungan dari masa dua istirahatmu untuk mengejar ataupun menyerang. Karena itu kau dapat beristirahat dengan tenang. Macao mendengar perkataan ini, segera memundurkan pasukannya. Begitu juga Liu Beis. Keesokan harinya Zheng Fei sekali lagi keluar benteng untuk bertarung, tetapi di saat gak akan pergi, Zuge Liang baru saja tiba. Liu Beis dan Zheng Fei segera menyambutnya. Liu Beis langsung membicarakan masalah Macao pada Zuge Liang. Dia adalah salah satu pendekar terhebat di zaman ini. Jika dia sudah bertempur habis dua and dengan Zheng Fei, kehilangan salah satu dari mereka sudah dapat dipastikan. Jadi aku datang secepat mungkin aku dapat. Aku telah memberi instruksi PD Zhao Yun dan Wang Zhong untuk bagaimana mengamankan Mian Zhehu. Aku pikir aku mempunyai sedikit siasat bagaimana membuat Macao menjadi milik kita. Aku telah melihat orang itu dan aku kagum padanya. Jika kita dapat membuat dia bekerja pada kita, aku akan sangat senang sekali, kata Liu Beis. Maka dengarlah saranku, Zheng Lu sangat ingin memiliki gelar pangeran Han Zheong, Han Zheong Tai Zhe. Di antara para orang terdekatnya, aku tahu bahwa Yang Song dapat disogok. Jadi aku akan mengirimkan orang untuk secara rahasia menemuinya dan memberinya emas serta sutra. Setelah ini selesai, aku akan menuliskan surat bagi Zheng Lu dan berkata padanya bahwa kau akan mengambil Ye Zheong dan membantunya membalaskan dendamnya pada Liu Zheng. Jika dia setuju maka kau akan menuliskan rekomendasi pada Istana Kaisar agar penguasa daerah Han Zheong diberi gelar pangeran. Hal ini akan menyebabkan Ma Chao ditarik mundur dan ketika ini dilakukan, aku akan mencari Care untuk memintanya mengikuti engkau, Zheong Li yang berkata. Liu Beis selalu menulis surat dan mengirimkannya melalui San Kian berserta dengan emas dan permata. San Kian secara rahasia menemui Yang Song dan ketika dia menemui Yang Song dia menjelaskan misinya secara rahasia, dia kemudian segera dipertemukan dengan Zheng Lu. Bagaimana mungkin Liu Beis mengirimkan surat untuk memberikan gelar pangeran padaku sementara dia sendiri hanyalah seorang jenderal tanya Zheng Lu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh San Kian. Dia adalah paman Kaisar kata Yang Song, dengan gelar seperti itu dia dapat mengirimkan rekomendasi ke Istana Kaisar. Zheng Lu akhirnya setuju. Dia mengirimkan perintah pada Ma Chao untuk menghentikan pertempuran dan San Kian tetap berada di Han Zheong sebagai tamu sampai dia melihat apakah Ma Chao akan menuruti perintah atau tidak. Tidak lama kemudian utusan kembali mengatakan bahwa Ma Chao T.D.K. mau menghentikan perang. Utusan yang kedua dan ketiga juga tidak berhasil memaksa Ma Chao kembali. Ma Chao ini tidak dapat dipercaya. Dia tidak akan memundurkan pasukannya karena dia bermaksud untuk memberontak, kata Yang Song. Yang Song lalu menyebarkan kabar burung, Ma Chao ingin menguasai daerah barat untuk dirinya sendiri dan dia tidak puas hanya sebagai bawahan saja. Dan dia juga bermaksud untuk membalaskan dendam mayahnya. Kabar burung ini sampai ke telinga Zheng Lu dan dia bertanya pada Yang Song apa yang harus dilakukan. Yang Song mengusulkan, berikan Ma Chao betas waktu satu bulan untuk menyelesaikan tugasnya, berikan dia tiga kondisi. Dan jika dia tidak setuju kau dapat menghukum mati dirinya tiga kondisi itu adalah penguasaan seluruh tanah barat, kepala Liu Sheng dan memukul mundur pasukan Jingzhou. Jika dia gagal dari salah satu hal ini, maka kepalanya akan lepas dari leharnya. Sementara itu Sheng Mei harus dikirim sebagai penjaga pada titik dua strategis untuk menjaga jika Ma Chao memerontak. Ketika Ma Chao mendengar tiga kondisi ini, dia segera marah dan berkata, apa maksudnya penugasan ini? Tanda tanya. Setelah berdiskusi dengan Ma Dai, lebih baik bagi mereka untuk menghentikan pertempuran dan pasukan segera kembali. Tetapi Yang Song mengatakan pada Zheng Lu, kembali Ma Chao dengan pasukan sangatlah berbahaya dan oleh karena itu semua posisi penting di sepanjang jalan kembali harus dijaga untuk menghentikan dia. Oleh karena itu Ma Chao segera terdesak dan dia tidak melihat ada jalan keluar dari kesulitan ini. Lalu Zuge Liang berkata pada tuannya, sekarang adalah saatnya untuk menggunakan lidah kecilku ini. Ma Chao sedang terdesak. Aku akan pergi ke kemahnya dan membujuk dia untuk berpindah ke sisi kita. Tetapi aku khawatir akan kepergianmu. Kau adalah hal terpenting, dan jika sesuatu terjadi pada dirimu, apa yang harus kulakukan? Zuge Liang lalu memberikan berbagai alasan pada Liu Bei's dan Liu Bei's lagi dan lagi menolaknya. Pada saat ini datang utusan dengan surat dari Zhao Yun. Liu Bei's memanggilnya dan menanyainya. Dia adalah Li Hui dari Jianing, seseorang yang pernah memprotes tindakan Liu Zheng membiarkan Liu Bei's datang. Kau suatu kali pernah memohon tuanmu untuk tidak membiarkanku datang. Kenapa kau sekarang berada di sini? Tanya Liu Bei's. Karena burung yang baik akan memilih sarangnya dan orang yang bijak akan memilih tuannya. Aku memang mencoba untuk membujuk Liu Zheng agar tidak mengambil jalan menuju kehancuran dan menjalankan tugasku sebagai pelayan. Tetapi dia menolak nasihatku dan aku tahu dia akan gagal. Kau sangatlah baik dan telah menguasai hampir seluruh wilayah barat. Dan kesuksesan pasti menjadi milikmu. Aku berharap untuk bekerja di bawah beneramu. Aku sangat beruntung jika kau mau bekerja untukku, tuan, kata Liu Bei's. Lalu Li Hui mulai berbicara mengenai Machao, aku mengenal dia ketika kami masih berada di daerah barat laut. Dia sekarang sedang terdesak dan aku mungkin dapat memintanya untuk menyerah kepadamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Dia adalah orang yang tepat untuk pergi menggantikanku. Tetapi apa yang akan kau gunakan untuk memujuknya tanya Zuge Liang? Li Hui mendekat dan berbisik. Apa yang dikatakannya tampaknya membuat Zuge Liang tersenyum dan dia diperbolehkan untuk pergi. Tiba di kemah Machao, Li Hui meminta penjaga memberitahukan kedatangannya. Machao lalu berkata, ya, aku mengenalnya. Dia seorang pembicara yang ahli. Aku tahu untuk apa dia datang. Lalu Machao meminta prajuritnya bersembunyi di sekitar tendanya dan memerintahkan untuk membunuh tamunya itu apabila dia memberi tanda. Lalu Li Hui masuk ke dalam tenda Machao di mana Machao duduk dengan tegak dan tampak tegas. Machao lalu berbicara, untuk apa kau datang kemari? Aku datang untuk membujukmu. Pedang ini baru saja diasah. Kau boleh mencoba kata-katamu padaku, tetapi jika kata-katamu tidak berhasil maka aku akan memintamu untuk mencoba pedangku. Li Hui tersenyum dan berkata, Jenderal, petaka tidak jauh dari sini. Aku berpikir bahwa pedang itu tidak akan dicoba pada kepalamu. Kau pasti akan juga mau mencoba pedang itu pada kepalamu. Petaka apa yang kau bicarakan? Kata-kata yang terburuk tidak akan dapat menyembunyikan kecantikan kesisi dari YUE, juga kalimat terindah tidak akan dapat menutupi kejelekan wajah Huyan dari Ki. Matahari terbit dan digantikan. Bulan jika terbenam. Semua mengikuti suatu hukum. Sekarang, Jenderal, kau memiliki dendam dengan cao-cao atas kematian ayahmu dan di daerah barat kau, karena keras kepala menyebabkan kematian keluargamu. Kau tidak dapat menyelamatkan Liu Zheng dengan memukul mundur pasukan dari Jingzhou dan juga kau tidak dapat berurusan dengan Yang Song dan meyakinkan Zhenglu. Jika kau mengalami kekalahan lagi seperti di sungai WI atau Jicheng, apakah kau tidak malu menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia? Ma Chao menundukkan kepalanya dan berkata, Kau berkata benar, Tuan. Aku sekarang sedang terdesak. Sekarang karena kau mau mendengarkan diriku, aku ingin bertanya mengapa prajurit-prajurit itu bersembunyi di sekitar kemah mulih. Li Hui berkata, Ma Chao segera merasa malu dan memerintahkan agar prajurit-prajurit yang bersembunyi segera bubar. Li Hui kemudian melanjutkan kata-katanya, Liu Beis, Paman Kaisar, sangatlah baik terhadap bawahannya dan aku yakin dia akan menjadi seorang penguasa yang besar. Ayahmu yang mulia itu telah bergabung dengannya dan bersumpah untuk menghancurkan pemerontak. Kenapa kau tidak pergi dari kegelapan menuju terang? Sehingga kau dapat membalaskan dendam ayahmu dan menjadi terkenal? Tanda petik. Ma Chao yakin dengan perkataan Li Hui lalu segera membunuh Yang Bu dan mengirimkan kepalanya pada Liu Beis sebagai tanda penyerahan dirinya. Liu Beis segera menerimanya dengan senang dan memperlakukan ayah dengan sangat baik. Ma Chao menundukkan kepalanya dan berkata, Bertemu denganmu, Tuan, seperti melihat langit yang certa ketika awan hitam telah tersapu hilang. Ketika Sang Kian kembali dari Han Zhong, Liu Beis ingin mengirim pasukan untuk merebut Xiangdu, dia meninggalkan Mengda dan Huo Jun untuk menjaga benteng di Jiameng. Dia kemudian kembali ke Mian Zhuhu dan disambut oleh Zhao Yun dan Wang Zhong. Dua jenderal Liu Zheng, Maha dan Liu Jun datang untuk menantang Liu Beis, tetapi Zhao Yun keluar untuk menghadapi mereka sementara dia dan Ma Chao sedang duduk di atas benteng menyaksikan aksi Zhao Yun mengalahkan pasukan kedua jenderal itu. Zhao Yun berhasil membunuh kedua jenderal itu dan membawa kepalanya. Hal ini membuat Ma Chao merasa kagum atas Liu Beis dan pengikut duanya. Tuanku tidak perlu bertempur. Aku akan membuat Liu Zheng menyerah. Jika dia menolak maka aku dan saudara Kumadai akan mendapatkan kota itu dan menyerahkannya padamu. Liu Beis sangat senang mendengar hal ini. Di Changdu, Liu Zheng sangat gelalisah dan berita mengenai kekalahan pasukannya telah membuatnya menutup seluruh gerbang kota. Tidak lama kemudian datang berita mengenai datangnya pasukan Ma Chao. Liu Zheng segera pergi ke atas benteng untuk melihatnya. Segera Ma Chao dan Ma Dai mendekat ke tembok benteng. Dan Ma Chao berteriak, aku ingin berbicara pada Liu Zheng, lalu Liu Zheng menunjukkan dirinya dan Ma Chao melanjutkan. Aku memimpin pasukan Han Zhong untuk menyelamatkan Ye Izo tetapi karena Yang Song, Zheng Lu jadi ingin membunuhku. Sekarang aku telah mengikuti Liu Beis, Paman Kaisar dan aku menyarankan padamu, Tuan, untuk melakukan hal yang sama, kau dan seluruh jabatmu. Dengan begitu kau akan lolos dari bahaya. Jika kau menolaknya maka aku akan menghancurkan kotamu. Kata-kata seperti itu mengejutkan Liu Zheng, mukanya tampak pucat sekarang. Dia lalu pusing dan akhirnya pingsan. Ketika dia sadar, dia berkata, aku sungguh bodoh dan sekarang aku menyesal. Lebih baik bukalah gerbang dan kita akhiri semuanya. Maka kota akan terselamatkan. Jangan! Kita masih memiliki 30.000 prajurit di dalam kota dan juga uang serta persediaan untuk satu tahun. Lebih baik kita bertahan, kata Zhang Hi. Tetapi Liu Zheng berkata, ayahku dan aku telah memerintah Su selama 20 tahun dan tidak melakukan apapun yang signifikan bagi rakyat. Kita telah berperang selama tiga tahun. Padang rumput telah dibanjiri darah dari rakyatku. Kesalahan ini adalah karena diriku sendiri. Aku tidak dapat menanggungnya lagi dan karena itu aku tidak melihat ada jalan lain yang lebih baik selain menyerah. Dengan itu aku dapat membawa kedamaian bagi rakyat. Orang-orang di sekitarnya langsung menangis dan terharu mendengarnya. Lalu salah seorang berkata, kata-katamu seperti yang diperintahkan langit padamu. Mereka kemudian melihat yang berkata adalah Kyao Zhou dari Baksi yang merupakan seorang ahli perbintangan. Aku telah mempelajari pertanda di langit dan berbagai bintang telah berkumpul di barat, salah satunya bersinar terang sekali seperti bulan. Sebuah bintang kaisar. Dan aku melihat bintang tuon telah memudar. Tidak ada yang dapat melawan titah dari yang maha kuasa. Liu Ba dan Wang Kuan yang mendengar kata-kata ini, sangat marah dan mereka segera bangkit. Dengan pedang di tangan, mereak bersiap membunuh Kyao Zhou. Tetapi Liu Zheng mencegahnya. Kemudian diatang berita bahwa Ksu Jing, gubernur dari distrik Su telah menuruni tembok dan pergi menyerah pada Liu Beis. Ini adalah pukulan telak bagi Liu Zheng. Liu Zheng segera menangis. Keesokan harinya dilaporkan bahwa Liu Beis mengirim Jiang Yang sebagai utusan untuk mengunjungi Liu Zheng. Jiang Yang segera dipersilahkan masuk dan dengan ditandu semua orang memandanginya. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dengan pedang di tangan, dia berteriak, Kau telah mendapatkan apa yang kau mau dan kau pikir sudah tidak ada orang lagi yang dapat dibandingkan dengna dirimu. Jangan kau remehkan kami penduduk Su. Jiang Yang segera keluar dari tandunya dan dia bertanya siapakah orang itu. Dia adalah Kin Mi yang berasal dari Mian ZHU. Saudaraku, aku tidak mengenalmu. Aku harap kau jangan marah dahulu. Mereka berdua mengunjungi Liu Zheng dan Jiang Yang berhasil menyakinkan bahwa Liu Beis tidak bermaksud melukai penduduk dan dengan itu Jiang Yang berhasil menyakinkan penduduk Su dan Liu Zheng. Keesokan harinya, simbol penugasan dan juga kekuasaan dibawa, dengan ditemani Jiang Yang mereka keluar dari kota dan menuju kemah Liu Beis. Liu Beis lalu menyambutnya di luar dan menerima mereka. Lalu Liu Beis berkata sambil menangis, Bukannya aku ingin bersikap kasar atau kejam. Aku adalah korban dari keadaan dan tidak dapat untuk menghindar dari takdir. Mereka masuk ke dalam kemah bersama, di mana di sana seluruh simbol penugasan dan kekuasaan serta dokumen dua lainnya berpindah tangan. Setelah itu mereka berdua segera masuk ke dalam kota Jiang Du. Penduduk memberikan sambutan meriah pada Liu Beis, mereka membakar dupa dan mempercantik kota, malam harinya mereka mengadakan periaan kembang api. Liu Beis lalu pergi pusat pemerintahan, Istana Jiang Du. Di sana dia menerima sujud dari semua pejabat daerah. Tetapi, Wang Kuan dan Liu Beis tidak menghadiri upacara itu. Hal ini mengesalkan beberapa pendukung Liu Beis dan mereka ingin membunuh kedua orang itu. Tetapi Liu Beis mencegahnya dan mengancam akan menghukum siapapun yang melanggar. Ketika resepsi telah berakhir, Liu Beis mengunjungi kedua orang itu di mana keduanya akhirnya mau menerima kehadiran Liu Beis dan menunjukkan kepatuhannya. Kata Zuge Liang pada Liu Beis, kita telah menang, dan seluruh perlawanan di Yei Zhou telah berakhir. Tetapi di tempat ini tidak boleh ada dua pemimpin. Jadi kau harus mengirim Liu Seng ke Jing Zhou. Tetapi aku tidak ingin membuangnya, kata Liu Beis. Dia telah kehilangan segalanya karena lemah. Jika kau lemah dan ragu maka kau jeget tidak akan bertahan lama. Liu Beis melihat bahwa nasihat ini bagus sekali dan dia mengadakan perayaan besar-besaran di mana dia meminta Liu Seng untuk segera membawa keluarganya dan hartanya untuk pergi ke Jing Zhou. Liu Seng akhirnya pergi ke Gongan di Jing Zhou. Bersamanya dia membawa serta seluruh keluarganya dan hartanya. Liu Beis akhirnya menjadi penguasa di Yei Zhou. Dia memberikan hadiah pada pejabat sipil dan militer yang bergabung dengannya. Yan Yan diangkat menjadi jenderal pasukan garis depan, Gen Kian Ping Jun, Fa Zeng sebagai gubernur Su, Su Zhou Zeng, Dong Hi dan Ksu Jeng menjadi komandan kekaisaran, Luan Ping Jiya. Li Uba diangkat menjadi jenderal pasukan kiri, Zuo Ping Jun, Wang Kuan diangkat menjadi jenderal pasukan kanan, Yu Ping Jun. Wu Yei, The Iguan, Peng, Yang, Zuo Ying, Lian, Wulan, Leitong, Li Hui, Zhang Yeu, Kin Mi, Kiao Zou, Lu Yei En, Huo Jun, Deng Zet Hai, Yang Hong, Zou Kun, The Iyei, The Isi, Mengda dan yang lainnya. Semua diberikan imbalan, gelar dan jabatan. Totalnya berjumlah 60 orang lebih. Para pengikuti Liu Beis juga mendapatkan bagian. Zuge Liang diangkat menjadi instruktur utama, Zuge Jiang Si, Guan Yeu, jenderal besar yang menghancurkan pemberontak, Jia Opanta Jiang Jun, dan bangsawan dari Han Sou, Han Sou Guizu. Zhang Fei, jenderal yang menghapuskan pemberontakan, Zhang Fupan Jiang Jun, dan bangsawan dari Xin, Xin Guizu. Zhao Yun, jenderal yang menjaga barat, Xi Sou Jiang Jun. Wang Zhong, jenderal yang menguasai barat, Xi Ke Jiang Jun. Wei Yan, jenderal yang memenangkan perang, Ying Zhang Jiang Jun. Ma Cao, jenderal yang menenteramkan barat, Xi Sui Jiang Jun. San Kian, Jian Yong, Mi Zhet Hau, Mi Fang, Ma Liang, Ma Su, Jiang Wan, Ye Iji, Liu Feng, Guan Ping, Liao Hua, Zhou Chang, dan yang lainnya yang mengikuti diadari Jing Zhou, semuanya diberikan imbalan dan menerima promosi. Sebagai tambahan, hadiah khusus diberikan sebanyak 500 kati emas dan 1.000 kati perak, dan banyak uang perak serta 1.000 gulung sutraksi cuan dikirimkan pada Guan Ye Yu. Seluruh pejabat militer dan sipil diberikan jabatan dan hadiah. Banyak hewan ternak yang disembelih untuk menjamu para prajurit dan lumbung-lumbung beras dibuka bagi rakyat sehingga semua merasa senang dan bahagia. Setelah menguasai dan menenangkan Ye Iji Zhou, Liu Beis berkeinginan untuk membagi duakan tanah rakyat di sekitar Chang Du bagi para bawahannya. Tetapi Zhou Yun berkata, Penderitaan rakyat telah sangat banyak dan akan lebih bijak jika kita biarkan mereka bekerja dahulu sesegera mungkin. Akan sangat salah untuk memberikan imbalan pada orang-orang kita saja dengan membuat penduduk menderita. Liu Beis mendengarkan dan dia memperlakukan rakyat dengan sangat baik. Kepada Zuge Liang, Liu Beis memerintahkan agar merevisi hukum. Undang dua baru harus dikeluarkan dan segala kesalahan akan ada hukumannya. Hukum baru ini memiliki hukuman sangat berat. Lalu Fazeng berkata, Pendiri dinasti, Liu Bang, menulis tiga bab kitab hukum, dan rakyat sangat menyukainya dan tersentuh oleh kebajikannya. Aku pikir lebih baik hukum yang baru itu lebih sedikit dan lebih bebas sehingga rakyat dapat hidup dengan nyaman. Zuge Liang menjawab, Kau hanya melihat dari satu sisi. Hukum dinasti Qin sangatlah kejam dan keras. Oleh karena itu Liu Bang harus membuat perubahan dengan memberlakukan hukum yang lebih ringan. Di bawah pemerintahan Liu Zheng yang lemah, tidak pernah ada kepastian hukum. Oleh karena itu maka hukum yang lebih keras diperlukan agar rakyat terbiasa untuk mematuhi hukum dan menciptakan keadilan di daerah ini. Fazeng tidak dapat berkata apa-apa lagi. Segera semua hal di tanah Su segera menjadi tentram. Seluruh 41 kota dengan benteng dua pasukannya menjadi damai dan aman. Daerah Su menjadi daerah yang makmur dan kuat. Sebagai gubernur Su, Fazeng cukup dibenci. Dia setiap hari menyibukkan diri dengan membalas jasa dan memberikan hukuman atas kejahatan di masa lalu betapapun kecilnya kesalahan itu. Beberapa orang memberitahukan hal ini pada Zuge Liang dan memohon agar Fazeng ditarik dari jabatannya. Tetapi Zuge Liang menunjuk pada jasa-jasa Fazeng berkata, Ketika tuanku berada di Jingzhou, takut diserang Cao Cao dan diancam sangkuan, Fazenglah yang mendukungnya dan memberikan arahan. Dia telah menambahkan sayap pada dirinya sehingga sekarang tuanku dapat terbang tinggi. Di dalam masa yang damai dan makmur ini, aku rasa cukup beralasan untuk membiarkan Fazeng melakukan apa yang dianggapnya benar. Jadi tidak ada penyelidikan yang dilakukan atas Fazeng, tetapi dia mendengar mengenai hal ini dan segera memperbaiki kesalahannya. Suatu hari ketika Liu Beis dan Zuge Liang sedang beristirahat, Guan Ping tiba dan berkata, Ayahku sangat ingin untuk datang ke Yeizou dan mencoba berdual dengan Macau. Kata Liu Beis, jika dia datang kemari dan berdual, aku khawatir mereka berdua tidak akan selamat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, aku akan menulis surat pada Guan Yeu, kata Zuge Liang. Liu Beis takut bahwa sifat adiknya yang keras itu akan membuatnya dalam masalah, jadi dia berkata pada Zuge Liang untuk menulis kata-kata yang baik pada Guan Yeu. Setelah selesai, Zuge Liang menyerahkan surat itu untuk dibawa kembali oleh Guan Ping. Ketika Guan Ping tiba kembali menemui ayahnya, pertanyaan pertama adalah, apakah kau menyebutkan mengenai duel dengan Macau? Kemudian Guan Ping langsung menyerahkan surat yang isinya seperti ini. Aku mendengar keinginanmu untuk berdual dengan Macai. Sekarang aku akan katakan padamu bahwa Macau ini memang sangat berani dan kuat. Tetapi dia hanya sekelas dengan Peng Yeu E dan Ying Bu di masa lalu. Dia mungkin pantas menjadi lawan adikmu, tetapi dia masih jauh untuk dibandingkan denganmu, general besar yang memiliki janggut terindah. Kau memiliki posisi penting. Jika kau datang ke barat dan sesuatu terjadi pada Jing Zhou, bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya? Aku harap kau melihat hal ini. Guan Yeu lalu langsung mengelus dua janggutnya dan tersenyum. Zuge Jiang Si sangat mengenal baik diriku, kata dia pede orang-orang di sekitarnya. Dia menunjukkan surat ini pada bawahannya dan akhirnya dia tidak pernah berpikir lagi untuk pergi ke barat. Kesuksesan Liu Beis mendapatkan Yei Zhou terdengar oleh Sang Kuan, yang berpikir bahwa sekaranglah saatnya dia mendapatkan Jing Zhou yang sangat diinginkannya. Lalu dia memanggil Zheng Zhou dan Gu Yang untuk meminta saran. Sang Kuan berkata, ketika Liu Beis berada di Jing Zhou, dia berjanji akan mengembalikan daerah itu pada kita setelah mendapatkan Yei Zhou. Sekarang dia telah mendapatkan seluruh daerah barat sungai dengan ke-41 kotanya. Jika Jing Zhou tidak dikembalikan juga maka aku akan mengambilnya DGN Kekuatan Militer. Zhang Zhou berkata, aku telah memiliki rencana sehingga kau tidak perlu berperang. Liu Beis pasti akan mengembalikan daerah itu. Kau cao menghukum mati permaisu rifu. Zhang Zhou berkata, orang yang paling diandalkan Liu Beis adalah Zuge Liang. Sekarang kakak dari Zuge Liang berkerja padamu. Kau hanya perlu menangkap seluruh keluarganya dan kirim dia ke barat untuk menemui Zuge Liang serta meminta Zuge Liang memujuk Liu Beis mengembalikan Jing Zhou. Jika Liu Beis menolak maka keluarga Zuge Jin akan dihukum mati dan Zuge Liang tidak akan bisa menolak hal ini karena hubungan kekeluargaan di antara mereka. Tetapi Zuge Jin sangat loyal. Aku tidak dapat menyakiti keluarganya kata Zang Kuan jelaskan siasat ini pada Zuge Jin. Hal ini akan membuat pikirannya tenang, kata Zhang Zhao. Zang Kuan setuju dan mengeluarkan perintah untuk menangkap keluarga Zuge Jin. Lalu dia menulis surat pada Zuge Jin untuk segera pergi ke Changdu. Segera Zuge Jin sampai dan utusannya melaporkan kedatangannya PD Liu Beis. Liu Beis segera mencari Zuge Liang untuk dimintai nasihatnya. Apa pendapatmu mengenai kedatangan kakakmu ini? Dia pasti datang untuk memaksa kita mengembalikan Jing Zhou. Bagaimana aku akan menjawabnya? Kau harus melakukan ini. Dan ini. Kata Zuge Liang sambil berbisik di telinga Liu Beis. Setelah rencana disiapkan, Zuge Liang segera keluar dari kota untuk menyambut kakaknya. Zuge Liang segera membawanya ke rumah tamu. Setelah mereka berada di ruangan hanya berdua saja, lalu tiba-tiba Zuge Jin menangis dengan keras. Jika kau memiliki masalah, kakak, beritahukanlah padaku. Mengapa kau menangis seperti ini tanya Zuge Liang? Keluarga ku telah dipenjarakan oleh Adipati Wu tangisnya. Aku pikir ini pasti masalah pengembalian Jing Zhou. Jika keluargamu telah ditangkap oleh karena diriku, bagaimana mungkin aku akan dam saja? Tetapi kau jenagan khawatir, kakakku, aku pasti akan mencari jalan membantumu. Jawaban ini menenangkan Zuge Jin dan mereka berdua akhirnya pergi menghadap Liu Beis. Surat dari sangkuan lalu diserahkan, tetapi ketika Liu Beis telah selesai membaca dia berkata dengan marah, dia dan aku adalah saudara karena aku menikahi adiknya. Dia telah mengambil kesempatan dari kepergianku ke barat untuk menculik adiknya dan sekarang ketika aku ingin membalas dendam ini dengan menyerang ke selatan, mana mungkin aku akan mengembalikan Jing Zhou? Pada saat ini Zuge Liang lalu langsung bersujud dan menangis di kaki Liu Beis dan berkata, Adipati Wu telah menangkap keluarga kakakku dan akan menghukum mati mereka jika Jing Zhou tidak dikembalikan. Dapatkan aku tetap hidup jika petaka menimpa mereka? Aku harap tuanku mau mengembalikan daerah itu demi diriku. Tetapi Liu Beis menolkanya dan Zuge Liang tetap memohon dan akhirnya Liu Beis setuju. Karena keadaannya memang begitu dan Zuge Liang si sudah memohonnya padaku, maka aku akan mengembalikan satu-duanya. Aku akan menyerahkan Changsha, Ling Ling dan Guiyang. Karena kau telah setuju, aku harap kau mau menuliskan surat untuk memerintahkan Guan Yeu agar menyerahkan ketiga daerah itu, kata Zuge Jin. Liu Beis berkata, ketika kau menemui adikku itu, kau harus menggunakan kata-kata yang baik. Karena dia seperti api yang akan membakar mereka yang tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bahkan aku sendiri takut padanya. Jadi hati-hatilah. Zuge Jin setelah mendapatkan surat itu segera pergi menuju Jing Zhou. Dia lalu meminta bertemu Guan Yeu dan diterima di aula utama. Ketika keduanya telah duduk, Zuge Jin lalu mengeluarkan surat dari Liu Beis dan dia berkata, Paman Kaisar telah berjanji mengembalikan tiga daerah kepada tuanku. Dan aku harap, Jenderal, kau akan menyerahkan mereka segera. Guan Yeu langsung menampakkan wajah marah dan berkata, Sumpah yang ku ucapkan di Taman Bunga Persik mengikat aku dan kakakku untuk mendukung dinasti Hon. Jing Zhou adalah juga bagian dari dinasti Hon dan bagaimana mungkin aku akan memberikan daerah ini kepada orang lain? Ketika seorang pemimpin berada di medan pertempuran dia harus bertindak sesuai apa yang dirasanya benar. Walaupun kau membawa surat dari kakakku, aku tetap tidak akan mengembalikan daerah ini. Tetapi Adipati Wu telah menangkap keluargaku dan mereka akan dibunuh jika Jing Zhou tidak dikembalikan. Aku mohon belas kasihanmu, Jenderal. Hal ini hanyalah sebuah tipu musliat, aku tidak akan terperdaya oleh itu kenapa kau tidak memiliki perasaan Hardik Zuge Jin. Guan Yeu lalu mengeluarkan pedangnya dan berkata, Kita tidak usah berbicara lagi karena pedang ini tidak memiliki belas kasihan dan perasaan. Hal ini akan membuat Zuge Jiangxi menjadi kehilangan muka, aku harap kau tidak marah, ayah. Kata Guan Ping. Jika bukan karena hormatku pada Zuge Jiangxi, kau tidak akan pernah kembali ke selatan lagi, kata Guan Yeu kepada Zuge Jin. Zuge Jin segera pergi karena takut dan dia lalu kembali ke Changdu untuk menemui adiknya. Tetapi pada saat dia kembali, Zuge Li yang sedang tidak berada di tempat. Walaupun begitu dia menemui Li UBS dan menceritakan mengenai tindakan Guan Yeu. Adikku itu sangat tidak sabaran. Sangat sulit untuk berargumen dengannya. Tetapi kau kembalilah ke selatan untuk saat ini. Ketika aku telah berhasil menguasai Han Zong, aku akan memindahkan Guan Yeu pada posisi lain dan kemudian aku dapat mengembalikan Jingzhou. Zuge Jin tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui dan segera kembali kepada Sang Kuan. Sang Kuan sangat kesal dan berkata, kau telah terperdaya lagi oleh siasat adikmu. Zuge Jin berkata, bukan. Zuge Li yang telah membantuku dan berusaha mendapatkan janji untuk mengembalikan ketiga daerah dari Li UBS. Ini adalah salah Guan Yeu sehingga kita gagal mendapatkan daerah itu. Karena Li UBS berkata dia mau mengembalikan tiga daerah, maka kita kirim saja pejabat kita untuk mengambil alih administrasi daerah itu. Apakah pikirmu rencana ini akan berhasil? Tanya Sang Kuan. Tampaknya yang tuanku katakan sangat baik. Lalu keluarga Zuge Jin pun dibebaskan dan beberapa pejabat dikirim untuk menangani urusan tiga daerah yang dijanjikan Li UBS. Tetapi kemudian mereka semua kembali dan berkata, Guan Yeu tidak menerima kami, dia juga mengejar kami dan mengancam akan membunuh kami apabila kami tidak kembali ke selatan. Sang Kuan lalu memanggil Lu Su dan menyalahkannya. Kau adalah penjamin Li UBS dalam masalah ini. Bagaimana mungkinkah sekarang hanya duduk dalam saja sementara Li UBS telah gagal memenuhi janjinya? Kata Sang Kuan. Aku telah memikirkan sebuah rencana dan aku baru saja ingin memberi tahumu, kata Lu Su. Dan apakah rencanamu? Lu Su berkata, aku ingin mengundang Guan Yeu Kelukao untuk menghadiri sebuah perjamuan dan aku akan mencoba membujuknya. Jika dia masih saja keras kepala, maka kita telah menyiapkan pasukan untuk membunuhnya di tempat itu. Jika dia menolak datang ke perjamuan ini maka kita harus mengirim pasukan untuk merebut Jing Zou. Aku setuju dengan hal ini, laksanakanlah segera, kata Sang Kuan. Hal ini tdk boleh dilakukan. Orang itu lebih ganas daripada seekor harimau dan dia tidak seperti manusia umumnya. Rencana ini akan gagal dan menyebabkan kematian yang lebih banyak. Lalu kapankah aku akan mendapatkan Jing Zou? Tanya Sang Kuan dengan marah. Sang Kuan segera memerintahkan Lu Su menjalankan rencananya dan Lu Su segera pergi ke Lu Kau dengan segera. Dia berdiskusi dengan Lu Meng dan Gan Ning mengenai persiapan perjamuan ini. Tempat yang dipilih adalah dekat sungai. Di sana ada sebuah pavilion yang di sekelilingnya banyak semak-semak. Lalu Lu Su mengirimkan surat undangan kepada Guan Yeu. Ketika utusannya tiba, Guan Ping segera menyambutnya dan segera membawanya menemui ayahnya. Karena Lu Su mengundangku, maka aku akan datang. Kau boleh kembali, jawab Guan Yeu. Setelah utusan itu pergi Guan Ping berkata pada ayahnya, Kenapa kau berjanji akan datang? Aku pikir Lu Su tidak bermaksud baik. Pikirmu aku tidak tahukah? Hal ini berkaitan dengan penolakanku menyerahkan tiga daerah itu. Mereka akan mencoba memaksaku di perjamuan ini. Jika aku menolak pergi, mereka akan berpikir aku takut pada mereka. Aku akan pergi esok hari dengan perahu kecil bersama sepuluh orang saja, dan kita akan lihat apakah Lu Su berani menyakiti diriku. Tetapi, ayah, kenapa mengambil resiko mempertaruhkan nyawamu yang sangat berharga itu dengan pergi ke sarang harimau? Aku harap kau mempertimbangkan hal ini lagi, kata Guan Ping. Aku pernah menghadapi badan jutaan panah dan menerobos hutan ribuan pedang dan tombak. Tetapi aku melalui semua hal itu seperti mengendarai kuda di padang rumput yang kosong saja. Apakah menurutmu sekarang aku harus menunjukkan ketakutan di depan beberapa ekor tikus seperti mereka? Setelah itu tidak ada yang berani membantahnya lagi. Mali yang lalu mengingatkan agar Guan Yeu berhati-hati. Walaupun Lu Su memiliki reputasi yang baik, tetapi sekarang ini dia sedang terdesak. Dia pasti akan berusaha melakukan hal yang buruk padamu dan kau harus berhati-hati, Jenderal. Guan Yeu menjawab, aku telah memberikan kata-kataku dan apakah sekarang aku harus menariknya? Di masa negara dua berperabung, Lin Xiaru dari Zhao tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menangkap seekor ayam. Tetapi di dalam pertemuan di Danau Sengci dia tidak memperdulikan pangeran ataupun menteri dari negara Kin. Dia tetap melakukan apa yang harus dilakukannya tanpa rasa takut. Aku tidak dapat melanggar kata-kataku sendiri. Jika kau memang harus pergi maka buatlah persiapan yang matang, kata Mali yang. Katakan pada anakku Unut, memilih sepuluh perahu yang cepat dan lima ratus marinir. Mereka harus siap untuk menolongku apabila aku membutuhkan bantuan. Dan ketika mereka melihat bendera merah berkibar, dia dapat datang untuk membantuku. Perintah itu pun dilaksanakan segera. Utusan Lu Su kembali dan mengatakan bahwa Guan Yeu telah menyetujui undangan itu. Lu Su dan Lu mengelalu saling berdiskusi. Jika Guan Yeu datang dengan kekuatan pasukannya, Gan Ning dan Aku akan bersiap untuknya di tepi sungai. Dan kau akan mendengar bunyi ledakan sebagai tanda bahwa kami menyerang. Jika dia tidak membawa pasukan, maka para pembunuh telah siap di sekitar tempat perjamuan itu. Keesokan harinya, sebuah perahu mendekat ke Luka U. Di anjungan perahu itu berkibar bendera bertuliskan karakter Guan. Mereka dapat melihat seorang jenderal gagah memakai jubah berwarna hijau dengan muka kemerahan dan janggut yang panjang. Di sebelahnya berdiri seseorang yang memegang tombak besar berhiaskan lambang naga. Guan Yeu menepi dan langsung diterima oleh Lu Su yang gemetaran. Dia kemudian mengantarkannya menuju pavilion kecil dan duduk bersama. Ketika Guan Yeu meminum araknya, Lu Su tidak berani untuk menatap matanya, tetapi Guan Yeu tetap tenang. Ketika mereka telah terlena oleh arak, Lu Su berkata, Aku memiliki sesuatu untuk kukatakan padamu. Kau tentu telah mengetahui bahwa kakakku, Paman Kaisar, telah berjanji bahwa Jing Zhou akan dikembalikan setelah dia mendapatkan Yei Zhou. Sekarang Yei Zhou telah berhasil direbut, tetapi Jing Zhou masih belum dikembalikan. Apakah hal ini bukannya berarti melanggar perjanjian? Itu adalah urusan negara. Masalah seperti itu jangan dibicarakan dalam perjamuan, kata Guan Yeu. Tuanku hanya memiliki sedikit wilayah di timur, dan dia memberikan pinjaman sementara daerah Jing Zhou mengingat kalian sangat membutuhkannya waktu itu. Tetapi sekarang karena kalian telah memiliki Yei Zhou maka Jing Zhou harus diserahkan. Paman Kaisar bahkan telah menyerah tiga dari daerah itu, tetapi kau, Tuan, tampaknya tidak ingin menjalankan perintah ini. Hal ini sangat sulit dijelaskan dengan akal sehat. Guan Yeu menjawab, setelah Cidi, kakakku dengan berani melawan panah dan batu di pertempuran di Wuling dan dengan sekuat tenaga memukul mundur musuh. Apakah dia mendapatkan tempat bagi dirinya setelah semua hal itu? Sekarang kau datang untuk memakasa merebut tempat ini dari dirinya. Tidak, aku tidak berani. Tetapi pada saat itu kau dan kakakmu mengalami kekalahan di Dang Yang. Ketika kalian sedang terdesak, Tuanku karena rasa kasihan memberikan pada kakakmu tempat itu sebagai batu pijakan. Tetapi sekarang setelah kakakmu mendapatkan Yei Zhou, dia tetap memegang Jing Zhou. Hal seperti ini akan membuat seluruh dunia mentertawakannya. Semua hal itu bukan urusanku. Aku tidak dapat menyerahkan daerah itu. Aku takut bahwa sumpahmu di bawah pohon persik adalah bahwa kalian bertiga akan hidup dan mati bersama. Tetapi kakakmu telah setuju menyerahkan tiga daerah itu. Apakah sekarang kau akan melanggarnya, kata lusuh. Belum sempat Guan Yeu menjawab, lalu Zhou Chang berkata dengan suara kerasnya, hanya mereka yang penuh kebajikan dapat memiliki daerah itu. Apakah hanya kalian saja orang dari Wul Timur yang boleh memiliki daerah itu? Guan Yeu lalu langsung memarah dan mengambil tombak goloknya yang terkenal itu serta berkata, berani sekali kau berkata seperti itu di dalam masalah negara ini. Pegilah. Cepat pergi. Zhou Chang mengerti. Dan dia segera pergi dari tempat itu menuju sungai. Di sana dia mengibarkan bendera merahnya. Kapal-kapal Guan Ping segera datang dan bersiap untuk bertindak.